Selamat datang di channel Bapak Toto Kita lanjutkan serial Tanya-jawab kita Mungkin ini pertanyaan yang sering disampaikan ke KPPN yaitu mengenai pengembalian belanja ke kas negara itu menggunakan SSPP atau SSPP SSPP itu surat setoran bukan pajak atau SSPP, surat setoran pengembalian belanja Nah ini penjelasan terkait dengan pertanyaannya lebih lengkapnya itu seperti ini Misalkan terdapat pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang menyatakan bahwa satuan kerja harus mengembalikan belanja ke kas negara atas realisasi belanja perjalanan dinas menggunakan akun 524111 Nah dengan adanya pernyataan tersebut kita surat ke kas negara itu memakai akun apa? Yang perlu kita tahu adalah kita itu mencatat bahwa satuan akan melakukan setoran belanja 52411 52411 atas realisasi tahun 2024 Kenapa realisasi 2024? Karena ini laporan keuangan tahun anggaran 2024 Jadi ini tahun anggaran berarti realisasi 2024 dengan akun 52411 Nah ini penjelasannya seperti ini Apabila penyetoran itu dilakukan pada tahun 2024 juga dengan hal ini adalah tahun anggaran berjalan karena apa? Realisasinya tahun anggaran 2024 kemudian disetor 2024 Itu menggunakan akun 524111 Kembali ke akun realisasinya Karena apa? Tahun anggaran berjalan Realisasi dan setorannya itu di tahun yang bersama Nah membuat billingnya ada di mpn.gmq.gmq.gmq.id Ini kita sebut sebagai SSPB Surat Setoran Pengembalian Belanja Oke Nah untuk yang berikutnya adalah Apabila disetor kepada tahun anggaran 2025 Jadi misalkan kita mau setor di tahun 2025 nih Berarti Berbeda nih Antara realisasi Dengan penyetorannya Berarti kita setor atas transaksi tahun anggaran yang lalu Karena atas realisasi tahun anggaran 2024 Ini menggunakan akun 425912 Sebagai pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu Nah membuat billingnya Pakai symphony.gmq.gmq.id SSPB Jadi Ini penjelasannya adalah Bidanya adalah Kalau disetor 2024 Pakai 52411 Kembali ke akunnya Memakai mpn.gmq.gmq.gmq.id Tapi kalau disetor 2025 Memakai TIL Menggunakan akun 425912 Pengembalian belanja barang TIL Membuat billing pada symphony.gmq.gmq.gmq.id Nah Ini mungkin Mungkin ini contohnya di 52411 Tapi Bisa kita Analogikan Mungkin kita bisa contohkan Saya sedikit Ada Excel Nah ini Excelnya Jadi Excel ini ya Nanti kita Sematkan di Bawahnya lah Misalkan tahun Tahun realisasinya 2024 2024 Nah ini 2024 kan Terus Tahun pengembalian Anggaranya Jadi kita Setornya itu Di tahun 2024 juga Itu namanya SSPB Dia Terus kemudian Kita mau setor akun apa 52411 Nah Ini berarti Dia Akun pengembaliannya 52411 Pakai setorannya MPN.gmq.gmq.gmq.gmq.id Jadi yang lainnya kita isi adalah Yang hijau 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 Saja Tapi sampai Bawah Kemudian Misalkan nih Realisasi 2024 Terus kita setor 2025 Nah dia SSPB Kemudian akun realisasinya Ini akun realisasinya 52411 Berarti Akun pengembaliannya 425912 Memakai Symfony.gmq.gmq.gmq.gmq.id Jadi Itu mungkin nanti Filenya akan kita Save di Google Drive Jadi bisa Di download Jadi ingat Bahwa yang Di inputkan Yang hijau Hijau Saja Oke Sekian penjelasan kami Terkait dengan Pengembalian Belanja Pengembalian belanja Itu menggunakan Pakai SSPB Atau SSPB Kemudian akunya Apa Nah itu nanti Bisa kita lihat Dari posisi Ini Sekian penjelasan dari kami Mohon maaf Apabila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh